Halo, baik lagi bersama gue, Kev Kev di Migard Therapy dan sekarang di depan gue sudah ada diecash teman-teman ya tapi ini diecash rakitan teman-teman dan ini kebetulan gue beli teman-teman ya kebetulan lagi diskon kemarin dan ini adalah Maisto 124 teman-teman Ferrari F50 yang warna merah ya teman-teman ya gue sudah punya yang versi 1.18 ya sekarang 124 ya teman-teman ini 124 ya teman-teman seperti ini boxnya ya kalian juga mungkin sudah melihat di mall ya karena ini produk lama gue tahu banget dan kebetulan ini lagi diskon teman-teman jadi akhirnya yaudahlah gue beli aja harganya gue dapet cuma 100 ribu men 104 ribu kalau gak salah ya kemarin ya dan langsung aja teman-teman gue akan buka boxnya karena ini merupakan rakitan ya jadinya kayaknya kita perlu keluarkan dulu dan gue perlu ngecek juga dan ini masih shield ya disini kita akan buka seperti ini isinya tuh dapet apa aja sih sebenarnya sih untuk yang versi Maisto ini teman-teman nah ini dia ya boxnya boxnya gue akan taruh sini dulu sebelah gue dan ini dia wuhu banyak banget ya perintilannya ya oke ini semuanya kacanya segala macemnya itu ada semuanya disini ini apanya nih ini manualnya kali ya ya betul sekali ini adalah manualnya manualnya ada berapa lembar nih oh ada satu lembar doang manualnya oke dan ini base nya teman-teman ya base nya plastik sekali nih tetapi cukup lumayan keren ya cukup lumayan detail base nya dan ini ada bannya bannya dia ini teman-teman bannya karet ya oh bannya gede juga ya sebenarnya ya bannya gede juga dan ini ini buat spionnya wih cukup lengkap juga nih cukup lumayan lengkap cukup lumayan lengkap oke dan ini bodinya teman-teman dan disini ada velgnya gue keluarin dulu velgnya ini dia velgnya teman-teman wih velgnya tuh ada dua macem ya dia ada yang versi glossy tapi kayak plastik banget ya gue akan pasang yang ini sepertinya ya jadi ada yang versi silver teman-teman ya ini dia dan ini adalah bodinya bodinya ini coba gue akan keluarkan dulu dia dapet ini teman-teman dapet obengnya ya ini dia dapet obengnya bodinya hanya seperti itu saja ini dia bodinya dan kemudian ini gue dapet obengnya obengnya sih sebenarnya sih banyak ya obeng maisto gue ya obeng-obeng dari maisto tuh gue banyak dapet ini dia ini dia bodinya bodinya tuh kayak kecil banget ya dibanding dengan versi yang jada kalau jada sih emang versinya gede ya kalau jada ya cuma kalau ini maisto ini versinya kecil banget ya ini bisa buka bagian depan tidak bisa pintu bisa buka ya cuma ada beberapa bagian yang sedikit terhadap merintis ya sebenarnya ya sayang sekali nih ya tapi it's okay it's okay karena gue juga dapetnya murah juga teman-teman ya dapetnya murah sekali dan ini gue akan coba rakit teman-teman mari kita rakit bersama mari kita rakit bersama dan oke kita akan coba rakit untuk di versi yang kacanya dulu manualnya ada disini nih gue taruh samping gue dulu manualnya supaya gue kelihatan yang pertama adalah ininya ya yang pertama adalah kacanya teman-teman jangan sampai ada yang loncat ya ini dia yang pertama adalah bagian kacanya teman-teman ini dia masih di isolasi seperti ini tapi ini gue akan cabut dulu ya itu dia oh bawahnya kayak gini ya bawahnya kayak gini ya tapi sayang dia bagian depannya tidak bisa dibuka ya sayang banget ya nggak bisa dibuka sih cakep ya oh ini dia kacanya kacanya masih cukup lumayan bersih tidak tergores-gores karena gue tahu ini produk lama teman-teman ini produk lama jadinya kalau menurut gue kalau produk lama itu dia ini ya cukup lumayan ya sedikit terada inilah ya biasanya ada yang ada yang rusak-rusak nih biasanya ya biasanya seperti itu ini kita masukkan dulu disini ya ini kan masuk kesini ya benar sekali kan masuk kesini ya oh ini masuk kesini dulu nah itu dia dia kaca belakangnya jadi dia kaca belakangnya jadi nanti ini bisa dicabut teman-teman ini bisa dicabut ini ada ada lapisannya lagi kah oke kemudian kaca depan nah ini dia teman-teman ya ini dia kacanya sudah terpasang seperti ini teman-teman dan ini pintunya tuh bisa dibuka kayak gini ya oke sudah terpasang dan kemudian di bagian sininya dia dipasang di bagian mana nih bagian sini ya berarti ya oh kebalik kebalik dia dipasang di bagian sini jadi ini masuk ke bagian kaca ini dia ini masuk ke bagian sini harus gue rapetin lagi gue takut patah nih soalnya ya ini dia untuk bagian awal sudah ada seperti ini oke dan kemudian kemudian kita pasang bagian kaca belakangnya kaca belakangnya ini ya ya seperti ini kan kaca belakangnya kan ya kan kita harus lihat dulu nih ini masuknya jangan sampai salah nih kalau gak salah seperti ini ya oh dia ada ada cetekannya gitu teman-teman jadi ini masuk ke bagian sini oke itu dia itu dia kacanya teman-teman ya sudah oke kacanya seperti ini dan kemudian bagian pintunya bagian pintunya kita akan lihat bagian pintunya mana bagian pintunya ini bagian pintunya bagian pintunya tuh rada-rada gimana gitu ya ini bagian pintunya ini untuk bagian sebelah kanan ya jadi kita tinggal pasang aja begini teman-teman yoi bagian pintunya tuh plastik sekali ya tapi cukup kalau menurut gue sih cukup lumayan oke ya cuma ininya doang aja nih kurang 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 rapet nih bagian sininya nih oke dan kemudian bagian pintu sebelah sininya kita pasang juga sama persis seperti yang tadi teman-teman ya ini dia bagian pintunya sudah terpasang seperti ini ya itu dia bagian kacanya kaca dan pintunya oke cukup oke oke cukup lumayan menarik ya cukup lumayan menarik kemudian setelah itu kita akan pasang lampunya teman-teman lampu depannya lampu depannya ini dia lampu depannya jadi dia tidak goyang kemana-mana teman-teman dikasih karet kayak gini tuh dia ya jadi gue harus teken dulu dikasih karet kayak gini jadi dia tidak kemana-mana jadi gue butuh dua lagi nih karetnya nih ini spionnya besi teman-teman ya cukup lumayan sih kalau menurut gue spionnya besi oke itu dia lampunya sudah jadi lampu sudah jadi dan kemudian gue akan memasang sebentar dulu gue akan memasang dashboard teman-teman oh dashboardnya dashboardnya kok ini sekali ya nah dashboardnya kok ini sekali plastik sekali setirnya oh ini setirnya dan setirnya itu dimasukkan ke sini dulu teman-teman kita masukkan ke sini dulu setirnya ya itu dia oh kita harus pasang ininya dulu teman-teman disini ada speedometer ya ini dia speedometer tapi sticker teman-teman ya speedometer tapi sticker oke gue akan pasang dulu stickernya gue penasaran soalnya dari zaman dulu yang versi maisto seperti ini apakah bagus apa enggak sih kebetulan dapet diskon jadinya gue pikir ada yaudahlah coba aja ya kita akan coba untuk merakitnya mudah-mudahan bagus hasilnya ya speedometer dan ini masuk ke sini setirnya ya ini dia setirnya dan ini masuk ke bagian slip ke sini ya bagian kita slip ke bagian sini nah ini dia ya itu dia sudah ada kita gue akan tekan dahulu supaya dia oke nah ini dia dia nyelip ke bawah sini ini dia bagian dashboardnya warnanya hitam cukup keren ya kalau udah kayak gini cukup bagus kalau menurut gue dan kemudian kita akan pasang nomor 13 ya apa itu nomor 13 oh enggak jadi kita masang ke situ kasih karet lagi kayak tadi kenapa harus pakai karet ya tapi ini kalau kalian pengen lebih gak kayak plastik lagi teman-teman kalau kalau gue saranin ya kalau gue saranin kalau kalian gak pengen kayak plastik lagi ini gue saranin ini lo lo cat untuk bagian interiornya bukan di cat sih dikasih coating tapi coating yang smooth teman-teman yang smooth kayak plastik kayak gitu ya eh kayak plastik kayak jadinya tuh kelihatannya tuh gak kayak plastik teman-teman ini nanti setelah setelah gue rakit kayak gini gue juga akan modif lagi nih supaya dia lebih lebih smooth lagi ya ininya disini dia dikasih emblem ini dia emblem ya ini dia kasih emblem Ferrari gini dan ini harus dipasang disini teman-teman jadi ini gue pasang dulu ya ya ini dia teman-teman ya ini sudah gue pasang dulu ya emblemnya ya dan ini sudah gue karetin lagi dan ini kita tinggal pasang di bagian sininya teman-teman oke di bagian sininya nah sayangnya sayangnya ini dia tidak tidak kayak ini ya tidak kayak dicetek-cetek-cetek gitu ya jadi sayang banget ya harusnya kan bisa dicetek-cetekin gitu ya tapi ini bisa aja kita lem ya teman-teman bisa aja kita lem jadinya dia tetap stick di dalam ininya ya bisa ini kita lem teman-teman asal kalian rajin aja nih kalau rakitan-rakitan jadi asal rajin aja asal rajin ya ini dia oke untuk bagian belakangnya sudah sudah terlihat sangat oke ya oke oke ya kan oke dan kemudian kita menuju ke bagian base-nya teman-teman ini akan gue pisahkan dahulu ini gue akan pisahkan dahulu ya ini dia base-nya base-nya dia udah langsung jadi kayak gini jadi kita tinggal pasang aja kayaknya tuh dia udah udah langsung jadi gini nih tuh ya udah langsung jadi tuh ini kan jadi kayak seperti kayak plastik banget ya sebenarnya ya kalau menurut gue sih ya jadi kayak plastik banget tapi kalau kalian pengen dicet lagi ini tinggal dikasih coating aja coating tapi yang coating super smooth teman-teman jadi jangan coating yang jangan coating yang gak smooth ya coating yang super smooth coating yang super smooth jadinya nanti ini bisa bisa kelihatan kayak bentuk asli gitu kan jadi untuk di bagian bawah ini gue harus pasang yang ini dulu kenal potnya ya ini kenal potnya teman-teman kenal potnya itu berarti di bagian belakang teman-teman ya bagian belakang berarti dia seperti ini berarti ya ya gak sih bener gak sih gue ya kan nah jadi dia sudah terpasang kenal potnya seperti ini ini dia kenal potnya dan kemudian kita akan pasang untuk bagian depannya bagian ban depannya ini ini gak perlu sampai kebalik-kebalik kan ya ini juga kita pasang di bagian sini ya jadi dia cukup rata kalau menurut gue ya untuk bagian-bagian dan bannya ya sudah rata ya dan kemudian disini ada ini teman-teman ada ini dan ini sudah di lengkokkan dan kemudian ini dipasang dimana nih ya ini dipasang disini ya nah ini kan dia ada jaring-jaringnya tuh di bawahnya tuh ya jadi itu dan kemudian baru kita pasang ke bagian bodi bawahnya teman-teman ini dia ya sudah terpasang seperti ini teman-teman ya sekarang kita tinggal pasang bodinya bodinya patah bodinya cukup keren ya dengan dipasang bodinya seperti ini teman-teman jadi ini kenal potnya ada disini ya ini dia teman-teman ya ini untuk bagian bodinya dan kemudian kita akan pasang bannya teman-teman WD kita akan pasang bannya oh ini harus dibaut dulu ya jadi baut dulu ada 3 baut ini dia satu gue akan memasang bannya gue akan memasang velg yang seperti ini ya bukan yang velg yang warna silver gitu ya karena yang warna silver terlalu mainan banget ya velgnya ya ini dia gue akan memasang velg yang ini ini velgnya velg cukup lumayan oke velgnya kalau menurut gue yang ini oke 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 selamat menurut gue selamat menurut gue selamat menurut gue selamat menurut gue selamat menikmati ya ini dia teman teman hasilnya ya hasilnya cukup oke sih kalau menurut gue tetapi ini ada yang minus ya minusnya itu kayaknya defect bagian sininya dia tidak bisa terlalu dalam ya jadinya ini kayak mentok kayak gini nih teman teman ya jadi dia sedikit mangap tapi mungkin mudah mudahan seiring berjalannya waktu gue bisa gue rapetin ini cukup bagus lumayan ya dengan harga 100 ribu gue dapetin gue dapetin F50 teman teman F50 men 124 dan ini kap mesinnya bisa kebuka pintunya bisa kebuka juga ini juga pintunya bisa kebuka juga tetapi bagian depan sini tidak bisa dibuka sayangnya ya itu dia untuk di bagian mesinnya seperti ini teman teman seperti ini bagian mesinnya ya ini dia ya ini adalah 124 dengan harga 100 ribu rupiah teman teman ya 100 ribu rupiah dan ini jalan ya teman teman jalan jadinya kalian bisa jalanin atau bisa dimainin ya tapi sayangnya ini doang nih yang ininya doang nih sayangnya nih ya dia gampang copot gitu jadinya ini juga gue gak tau nih gimana caranya supaya dia tetap stick ke dalam gitu ya untuk bagian sininya ya tapi nanti akan gue perbaiki teman teman dan oke itu dia teman teman sekian dulu ya review gue kali ini untuk assembly line ini wesky maisto ini ini karena dengan harga murah jadi gue beli ya tetapi dengan harga 100 ribu gue akan kasih rating teman teman gue kasih rating ini cukup 8,9 ya kalau menurut gue ya cukup oke cukup menarik dan kalau untuk dipajang juga sudah cukup oke juga dan oke teman teman thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you ya ini dia teman teman hasilnya ya hasilnya cukup oke sih kalau menurut gue tetapi ini ada yang minus ya minusnya itu kayaknya defect di bagian sininya dia tidak bisa terlalu dalam ya jadinya ini kayak kayak mentok kayak gini nih teman teman ya jadi dia sedikit maaf tapi mungkin